selamat menikmati selamat menikmati 100 juta dan potongan selama 8 bulan sampai sini dijanjikan pabriknya banyak lembur ternyata harapan tidak sesuai dengan kenyataan sampai di Taiwan pabriknya sepi dan sudah mengeluarkan biaya sebesar 100 juta di rumah sampai menggadaikan sawah dan sertifikat rumah juga digadaikan karena untuk pergi ke Taiwan untuk bekerja di sini tapi ternyata sampai sini pabriknya sepi masa ini tiap hari cuma ngelamun karena dijanjikan pabriknya rame, banyak lembur ternyata di sini pabriknya sepi, tidak ada lemburan seminggu itu cuma kerja Senin sampai Jumat ya karena Sabtu minggu juga libur jadi potongan masih banyak selama beberapa bulan itu dan sisa gaji mungkin masih cuma berapa gitu ya belum dipotong lain-lainnya apalagi masih baru jadi makan juga kadang kalau dari pabrik cuma makan siang malamnya juga harus beli sendiri gitu ya kalau cowok walaupun gaji besar kalau cowok itu keperluan apa-apa beli sendiri jadi sisanya itu kadang masih lebih banyak dengan PRT ya kalau PRT walaupun gaji sekarang Alhamdulillah gaji sampai 10 juta kadang kalau seperti saya ini bisa utuh karena nggak pengeluaran dan juga jarang makan di luar kalau nggak pas waktu kirim uang atau pengen gitu jarang-jarang sekali ya beli jajan di luar makanya udah ikut majikan dan kalau seperti saya ini lebih hemat lagi karena apa karena baju juga jarang beli dandan juga nggak pernah jadi insyaallah gaji saya utuh saya orangnya bersyukur ya dan menerima apa adanya dandan juga nggak pernah pokoknya seperti ini apa adanya baju juga jarang-jarang beli yang penting tidak kotor dan masih layak dipakai kalau pengen itu baru beli nggak apa-apa intinya kalau TKI cowok apa-apa keperluan beli sendiri belum kebutuhan lainnya internet masih adalah juga keperluan untuk sehari-hari juga beli sendiri ya beda dengan PRT seperti saya ini jadi kadang walaupun gajinya 15 juta 12 juta itu sisanya kalau dihitung-hitung juga hampir malah lebih banyak PRT ya karena dipotong ini itu pokoknya buat masnya tetap semangat semoga saja nanti pulang sukses dan kali ini biayanya nanti pelan-pelan bisa terlunasi dan sawahnya juga bisa kembali sertifikatnya juga cepat bisa direbus pokoknya intinya disini saat masa pandemi seperti ini harus benar-benar istrasabar dan tetap semangat kerjanya mungkin cukup sekian informasi dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan ditunggu video saya selanjutnya oh iya untuk teman-teman semuanya yang berada di Taiwan selalu jaga kesehatan karena ini beberapa hari ini dingin banget ya saya aja beberapa hari udah gak bikin video karena sibuk dengan pekerjaan dan malam kalau udah habis mandi udah capek jadi waktunya untuk istirahat mungkin cukup sekian ditunggu video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak